Hei bos sendiri, media Malaysia yang ini makan bola menyebut Pratamarhan sebagai alat marketing PSSI Mereka membuat artikel dengan judul Perpindahan Pratamarhan menjadi marketing PSSI Makan bola memantau tingkah laku netizen Indonesia yang merasa aneh dengan sikap PSSI Netizen tanah air merasa aneh kenapa PSSI terlalu membesar-besarkan proses perpindahan Pratamarhan ke klub kasta kedua liga Jepang Tokyo 4D Pada Jumat 4 Maret 2022 kemarin, Pratamarhan bersama sang agen Dusan Bogdanovic diundang ke kantor PSSI Mereka diundang untuk mengadakan konferensi pors jelang Pratamarhan berangkat ke Jepang Dalam konferensi pors itu, Pratamarhan menyebut tinggal melengkapi beberapa dokumen saja Diperkirakan paling lambat pada Jumat 11 Maret 2022 Eksperimen PSSI Semarang itu sudah siap berangkat ke Jepang Saat ini sedang proses mengurus visa Semua surat lainnya sudah siap dan ada surat khusus juga dari kedudahan Jepang Karena warga negara biasa Kata Bogdanovic Pemerintah Jepang juga sudah memberikan izin untuk masuk Jadi kemungkinan 6 atau 7 hari ke depan Arhan akan berangkat ke Jepang Setelah itu karantina 3 hari Tapi kalau ada perubahan, kami pantau terus imbuhnya Konferensi pors itulah yang mendapat sindiran netizen Indonesia Mereka beranggapan konferensi pors di atas terlalu berlebihan Sebab ini bukan yang pertama pemain Indonesia berkari di luar negeri Ditambah lagi, federasi sepak bola negara lain Denilai tak ada yang selebay PSSI Ini kan cuma perpindahan pemain dari klub satu ke klub lain Tapi yang heboh sendiri, Heri, kok malah federasinya? Tulis akun Twitter, at BaliFootball Terlepas dari itu, klub perlata Amaran Tokyo Verdi Boleh mengalami kekalahan di tiga laga awal Liga 2 Jepang 2022 Dari tiga pertandingan awal Klub yang identik dengan warna hijau itu Mendapatkan satu kemenangan dan dua imbang Bagaimana menurut kalian guys? Salam kabar timnas